bismillahirrahmanirrahim selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk bahan disini sudah saya share di chat dan sudah saya dikan ke panitia sudah diunggah di Zenodo juga jadi bisa diakses semuanya pagi ini sebenarnya ke pengelolaan jurnal yang baik ya menurut DOAJ tapi saya pakai lawannya jadi yang baik itu hindari ini gitu jadi bukan positif ya yang baik itu harus gini harus ini harus ini tapi justru dibalik hindari karena banyak kasus yang ditolak oleh DOAJ itu karena hal-hal ini sebenarnya jadi kalau hanya sebatas membaca aturannya itu bisa dibaca sebenarnya dibaca saja justru menurut saya lebih enak itu kita belajar dari kegagalan orang karena kita bisa ambil hikmahnya jangan sampai kita pun terjurumus ke hal yang sama nantinya nah itu yang akan kita diskusikan hari ini nanti juga dilanjutkan dengan diskusi oleh asosiat editor ada banyak disini tadi ada Pak Azhar Lubis sama Pak Daner dan nanti mungkin biasanya menjelang siang itu makin siang makin banyak nanti yang ikut gabung juga yang lainnya oke saya lanjutkan saja banyak orang nanya sampai hari ini gimana caranya biar terindeks DOAJ nah yang paling mudah biar terindeks DOAJ ya contoh aja jurnal yang sudah terindeks DOAJ duluan itu yang paling mudah pengen terindeks sekopus ya contoh aja jurnal yang sudah terindeks sekopus duluan gitu maksudnya belajar yang paling mudah itu salah satunya adalah meniru mencontoh namun jangan lupa untuk menyesuaikan dengan jurnal kita nantinya karena mencontoh juga salah satu alasan paling banyak yang ditolak oleh DOAJ itu karena meniru beneran meniru gak ada modifikasi dan lain-lain sering saya menilai jurnal itu nama jurnal yang ditirunya itu masih nongol itu kan berarti nyontek bener-bener nyontek nih nurut pisan disuruh nyonteknya nyontek ya rada kreatif disesuaikan kebijakan-kebijakannya disesuaikan nah karena ini konteksnya DOAJ maka ini saya sudah buatkan link singkatnya jurnal Indonesia yang terbaru kenapa Indonesia ya biar kita nyonteknya mudah gitu aja sebenarnya dan terbaru kenapa yang terbaru yang nyontek yang lama ya gak kepake bahkan gak kepake beneran gak kepake karena sebelum tahun 2018 itu jurnal-jurnal yang diindeks oleh DOAJ itu tingkat keketatannya beda dengan yang sekarang jadi saran saya untuk nyontek itu ya yang terbaru oke nah ini yang terbaru itu kan bisa kita lihat disini jurnal amali ini 18 Februari berarti dua hari yang lalu nah kan enak diconteknya kalau yang angetan gini ya jangan sampai nyontek yang lama-lama karena waktu saya meluncurkan share materi terkait ini ada yang nanya kok ada jurnal katanya gak sesuai dengan yang saya sampaikan di slide itu tapi kok terindeks DOAJ ya saya jawab itu bisa jadi versi lama terindeks DOAJ nya yang tidak terlalu ketat yang kedua bisa jadi awalnya waktu diajukan untuk indeks DOAJ jurnalnya masih bagus kebijakan-kebijakannya masih sesuai makin kesini makin kesini makin menurun karena pergantian pengelola dan lain-lain itu bisa jadi seperti itu jadi untuk mencontek kalau saya biasanya pilihlah imam yang tepat nah sekarang kita saatnya jadi makmum dan jangan sampai salah milih imam nah imamnya ini kita pilih disini maka imam yang tepat adalah imam orang Indonesia biar budayanya gak terlalu jauh berbeda yang kedua adalah imam yang angetan yang baru saja terindeks DOAJ seperti ini agar kebijakan-kebijakannya pun masih bagus belum ada perubahan-perubahan seperti yang kasus tadi ya ini gak kedengeran kah? dengar, dengar oh soalnya ada keresek-kersek minta kayak mau konfirmasi apa gitu oke saya lanjutkan itu ya silahkan Bapak Ibu pilih dulu yang paling utangnya itu pilih dulu karena nanti yang akan saya sampaikan slide selanjutnya itu hal-hal yang harus dihindari nah untuk menghindarinya biar benar ya contek yang ini misalnya pas saya menyampaikan suatu materi hindari bagian ini pas Bapak Ibu cek di jurnal Bapak Ibu sendiri oh ini masuk ke salah satu kategori yang harusnya dihindari nanti Bapak Ibu pasti nanya lagi yang benarnya yang kayak gimana? kan itu nantinya nah yang benarnya lihat aja jurnal-jurnal yang angetan ini nah itu maksudnya jadi sekali lagi bisa jadi yang dibedah pada sesi kali ini itu gak semuanya gak semuanya justru kalau saya ini inginnya Bapak Ibu bisa membedahnya sendiri dengan indikator yang sama yang dilakukan oleh teman-teman asosiat editor jadi biarpun gak kebagian dibedah tapi Bapak Ibu punya ilmunya bagaimana cara membedahnya yaitu di hal-hal yang dihindari kalau saya membawa diskusi ini nanti teman-teman yang lain bisa juga Bapak Ibu lihat bagaimana cara mereka membedahnya misalnya ini Amali saya pilih sebagai imam saya dalam tanda petik nah kan ini tinggal dilihat jurnalnya mana website ke ininya aja lah nah ini saya sudah menetapkan ini udah weh gitu sekarang lanjut ke materi itu ya itu penting yang penting tadi itu nah ini biasanya contoh masalah-masalah yang biasanya menjadi sumber penolakan menurut DOAJ yang pertama adalah website security nah ini website nya biasanya SSL nya itu expire itu jadi ketika dibuka oleh orang lain itu harus klik advance kemudian baru proses kan itu kelihatan SSL nya masa nyuruh orang harus klik advance dulu kan lebih jauh dari hanya sekedar DOAJ masa kita nyuruh calon penulis melakukan itu ya kan gak enak juga pasti berkurang nanti orang keminatan orang untuk mengirimkan naskah ke jurnal kita yang kedua eh kok klik ih ini zoom nya nutupin banget nih sebentar lewat nah yang kedua biasanya zoom nya nutupin biasanya karena link yang diberikan itu gak benar informasi-informasinya misalnya di form DOAJ minta copyright yang diberikan lisensi kadang-kadang ketuker-tuker kayak gitu orang itu nah itu biasanya atau link Bapak Ibu itu kan biasanya dipakai di yang di samping itu sidebar nah di sidebarnya itu linknya mengarahnya ke jurnal orang lain karena suruh nyontek teaning contek kodenya lupa dibenerin atau pas di klik itu kan di sidebar itu kan hanya memberikan pad ya nah padnya salah bahkan kemarin ada yang protes kenapa error 404 wah 404 biasanya memang salah pad cara URL di sidebarnya itu nah itu banyak terjadi kayak gini cek lagi kalau ini sih bukan sekedar hanya DOAJ ya penulis pun makin kebingungan nantinya nah itu best practice-nya DOAJ kan sebenarnya seolah-olah itu gimana informasi ini diterima oleh publik gak hanya oleh asesor gak hanya oleh editor DOAJ tapi untuk seluruhnya yang ketiga yang ketiga biasanya ditolak karena copyright dan lisensi yang bentrok biasanya nanti dijelaskan lebih detailnya di slide berikutnya di form pendaftaran kegiatan ini saya minta Mas Bain panitia kita yang selalu aktif ini untuk memberikan alasan penolakan jika jurnal Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini pernah ditolak dan ternyata memang bagian copyright ini mendominasi di peserta kita hari ini yang pernah ditolak nah kan jadi kelihatan peta kita di hari ini kemudian yang sering ditolak juga di bagian biaya publikasi di jurnalnya ada yang APC-nya berubah ini biasanya setelah terindeks nah ini alasan penolakannya bukan karena indeks baru biasanya tapi minta update setelah di update justru jadi ditolak oleh DOAJ di discontinue di apa istilahnya di remove bahasa DOAJ itu jadi kalau Bapak Ibu minta update pun hati-hati update itu seperti mengajukan baru artinya dicek seluruhnya walaupun Bapak Ibu hanya pengen mengupdate bagian publication biaya publikasinya karena sudah Sinta 2 karena sudah DOAJ biasanya sudah mulai naik harganya gak masalah kalau dari sisi aturan dan lain-lain gak ada yang dilanggar namun kalau Bapak Ibu mau update ke DOAJ dicek lagi bagian yang lainnya jangan-jangan ada yang tidak sesuai dengan kriteria DOAJ kembali maka niatnya pengen update author fees malah di remove gara-gara ada di temuan di bagian yang lain author fees-nya sih sudah benar atau di author fees-nya itu ini bagi pengenjuan baru kadang-kadang misinformasi katanya bayar katanya gratis di bawah ada wife kebijakan wife itu gimana logikanya wife itu kan keringanan hal apa yang lebih ringan daripada gratis gitu masuk surga gitu ditambahin kan gak ada nah kan kadang-kadang kayak gitu karena nyontek teaning nah nyontek-nyonteknya ini rada di modifikasi rada dibaca kembali jangan nyontek mentah-mentah yang kelima yang biasa banyak ditulis ini ada juga di peserta kita hari ini itu bahasa bahasanya itu gado-gado gado-gado ada Inggris ada Indonesia dalam satu website nah yang saya bahas disini adalah bahasa website bukan bahasa artikel kalau artikelnya sih silahkan saja yang keenam ini banyak ditolak juga itu adalah jumlah editor atau jumlah reviewer atau perbandingan jumlah editor dan reviewer yang sekaligus juga menjadi kontributor atau penulis misalnya di sebuah issue di sebuah terbitan dari 10 artikel yang terbit 5 diantaranya ditulis oleh editor dan reviewer wah ya sudah itu bahan penolakan nantinya ini banyak terjadi kita bahas di slide-slide berikutnya perlu diperhatikan juga yang ketujuh adalah diversity keberagaman ketersebaran dari editor maupun autor dan sampai editornya dari kampus yang sama semua dan penulisnya dari kampus yang sama semua itu masih jurnal lokal apalagi ketika jurnal bapak ibu dinamanya ada embel-embel internasionalnya wah ya sudah itu diversity-nya ya berarti internasional juga azar tuh punya jurnal tuh internasional jurnal off apa gitu pasti cek penulisnya Indonesia semua editornya Indonesia semua wah ya sudah itu sama aja kayak saya punya anak saya kasih nama profesor sudah jadi profesor sejak lahir tapi secara pengakuan pihak luar belum tentuan karena belum mengandung kriteria-kriteria atau indikator-indikator tertentu yang sering juga sering juga menjadi alasan penolakan adalah jumlah reviewer atau diversity dari reviewer itu terkait dengan nomor tujuh tadi nomor sembilan yang paling banyak juga sering menjadi alasan penolakan adalah open access namanya juga DOAJ itu DOA O dan A nya itu artinya open access jadi kalau jurnal Bapak Ibu tidak open access ya bunuh diri kalau daftar ke DOAJ tapi saya yakin jurnal-jurnal Bapak Ibu peserta ini semuanya open access hanya saja yang biasanya jadi alasan penolakan itu ada kesalahan misalnya mas azar mas azar ngelola jurnal kan mas azar ini kan pengen cepat ya artikel yang sudah diterima itu langsung naik begitu diterima langsung naik nah itu kan bagus ya praktek-praktek pengelolaan semacam itu itu sangat bagus tapi ada informasi yang lupa mas azar cantimkan di jurnalnya misalnya bahwa naik itu dalam artian masih in press atau in progress nah harusnya dikasih keterangan in progress karena biasanya ketika artikel naik diterima yang nyicil-nyicil model gitu itu biasanya metadata-nya dulu pdf-nya nanti terakhir karena kan kadang-kadang halaman belum 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 disesuaikan nah karena mas azar ini lupa mencantumkan in press atau in progress sementara artikel yang naik gak ada pdf-nya maka dianggap jurnal mas azar ini jadi tidak open access terbukti dengan tidak adanya artikel yang bisa diunduh itu kan kesalahan di kita misinformasi saja padahal kalau dicantumkan disana ada keterangan bahwa ini bukan edisi resmi masih edisi in press in progress ya itu ketika ada keterangan itu editor jadi paham oh ini memang belum jadi tidak menghalangi proses open access-nya tadi itu ya ini sering terjadi ini karena kesalahan di bagian ini ada poor production procedure ini biasanya kesalahan-kesalahan kita sendiri author guideline yang tidak kita ikuti di pdf-nya di artikel terbit-nya itu sering disini misalnya di author guideline nyebutnya APA style dalam pengutipan pas dilihat pdf-nya walah itu pakai footnote footnote-nya full full apa full reference berarti APA dari mananya nanti kan gitu nah itu biasa sering terjadi nanti kita bahas satu persatu terakhir adalah mencantumkan di jurnalnya misleading metrics jadi misleading metrics itu metrics-metrics yang diragukan biasanya indexing itu kan mengeluarkan metrik-metrik pengukuran-pengukuran pengukuran-pengukurannya itu diragukan kita bahas satu persatu dimulai dari website security nah ini biasanya yang menemukannya asosiatnya orang non-Indonesia biasanya rewel bagian ini kalau Indonesia kan kita masih punya prinsip membantu ya ya kalau ini-ini sekiranya bisa dinilai dengan klik advance kemudian proses ya saya lakukan itu tapi orang luar nggak mau melakukan itu maka kadang orang Indonesia juga ada yang nggak mau ya maka sebenarnya perbaiki security di website-nya biasanya SSL itu di Chrome itu kan ada not secure kalau nggak pakai SSL ini IT banget bahasannya saya hanya memberikan kuncinya saja pintunya saja untuk masuk ke dalamnya ngoprek-ngopreknya silahkan konfirmasi konsultasi dengan orang IT-nya kalau saya sih orang agama soalnya jadi nggak sampai sedetail itu saya hanya memberikan key-nya saja yang kedua yang sering menjadi alasan kesalahan juga adalah link tautan yang mengandung informasi yang salah maka harusnya semua link itu kan di apa di dewa aja itu kan semua pertanyaan itu minta bukti link nah maka linknya hati-hati itu yang benar ngasihnya ada juga yang salah link lagi linknya punya jurnal orang lain nah ini perlu diperhatikan ini sih sebenarnya sepele yang hal-hal kayak gini maka harusnya bisa clear sejak awal nah ini yang paling banyak itu bagian copyright dan lisensi saya cek di form dari mas Bain di bagian ini Bapak Ibu yang pernah ditolak paling banyak biasanya yang sering ditolak terkait copyright dan lisensi adalah website Bapak Ibu baik di artikel mautin website itu mengandung copyright yang bermacam-macam lebih dari satu misalnya di bagian sambil minta jurnal ya ada di cek kayaknya yang minta di bedah satu kita cek ya sambil cek di bagian copyrightnya biasanya copyright itu wajib pertama ada halaman copyright kebijakan copyrightnya biasanya di EJS itu di EJS 2 atau 3 itu ada formnya tersendiri copyright notice disini nah ini copyright noticenya MyGM itu apa jurnal ini mungkin pengennya ini ke jurnal ini mohon diperbaiki ada redaksi ya tuh ada Pak Asa gitu tiba-tiba langsung C 2020 MYJM kan ini ini tapi saya anggap ini copyrightnya di jurnal ini ada halaman ini pasti harus ada terus ada disini informasi-informasi yang memberikan copyright itu dipegang oleh siapa berarti disini ke jurnal nah biasanya Bapak Ibu kan sering nyantumin copyright juga di footer kadang-kadang nah ini gak ada gak apa-apa yang kedua biasanya OJS 2 atau OJS 3 itu ada di artikel di page abstract dulu sebelum ke PDF-nya nah itu disitu mengandung informasi-informasi yang bertentangan ya maka itu biasanya bahan ditolak tapi kalau informasinya apa konsisten di semua tempat ya itu bagus nah ini gak ada gak dicantumkan boleh gak dicantumkan juga gak apa-apa tapi baiknya dicantumkan tapi karena gak dicantumkan berarti masih kita anggap konsisten terakhir nanti biasanya di PDF ini harus konsisten disini juga gak ada informasi itu oke nah kalau ada apa jurnal yang di copyrightnya dipindah ke jurnal dialihkan ke jurnal maka baiknya ada copyright transfer form nah ini ada ini udah bagus berarti konsisten dengan dengan copyright yang diberikan hanya tadi saja apa namanya informasi copyrightnya perlu lebih di perjelas kembali nah ini juga agak bahaya bahaya karena semua hak kepemilikan yang diberikan kan gak semua sebenarnya hak tertentu saja nah bagian ini ada mas todienya ini bisa lebih dijelaskan lebih detail dengan beliau oke ini diperbaiki redaksi-redaksi dan apa ininya ya redaksi-redaksi baik di web maupun di form terkait dengan copyright kembali ke sini sebentar nah ini ada all right tadi semua semua hak cipta nah itu itu bertentangan itu dengan prinsip open access makanya biasanya ditolak ketika ada all right kayak gitu yang tadi kasus tadi berarti masuk nah ada juga copyright katanya dipenulis tapi dilihat di websitenya ada copyright transfer form nah kan bertolak belakang katanya copyrightnya dipenulis takdirnya copyright itu sejak lahir memang dipenulis kenapa harus ada copyright transfer form kan ditransfer kemana lagi dari penulis ke penulis ya gak usah ditransfer penulis ke penulis nah itu biasanya paling banyak ditolak itu cek Bapak Ibu karena tadi kata Kang Gusro suruh nyontek di jurnal yang suruh diconteknya ada copyright transfer form maka saya pakai eh pas bagian copyright nyontek dari jurnal lain ya jadi nyonteknya gak konsisten nah itu makanya perhatikan ini biasanya ini ya biasanya pertama pastikan terkait copyright itu ada copyright dulu pastikan harus ada pastikan isinya benar yang benar kayak gimana contek udah paling mudah gitu yang paling benar nanti dijelaskan sama Pak Ratodi kayaknya lebih enak yang kedua konsisten di semua tempat copyright itu tempatnya dimana aja ada di abstract page dan ada di pdf artikel biasanya perhatikan juga copyright transfer form atau copyright transfer agreement ini kalau memang copyrightnya dipegang oleh penulis ya gak perlu ada ini gitu yang kedua yang kedua di abstract page itu cek oke kasih contoh pertama harus ada copyright notice nah ini kan ada disini kita lihat nah ini auto return berarti ada di penulis disini ada link ini terkait dengan lisensi nantinya ini di penulis kemudian kita lihat di abstract page biasanya ada OJS 2 atau OJS 3 itu pengaturan ini sebenarnya ada hanya saja banyak yang tidak diaktifkan tidak digunakan nah di abstract page tadi di penulis ya kita catat nah ini pun masih konsisten di penulis biasanya di footer Bapak Ibu itu sering mencantumkan C keluar-keluar apa bulet-bulet-bulet terus tahun terus nama jurnalnya wah sudah bentrok lagi itu sudah konsisten-konsisten di tempat yang lain eh di copyright malah ada gitu-gituan bisa dianggap itu lagi terus ada lagi di pdf kalau memang diadakan contoh coba disini ada enggak di pdf-nya copyright-nya nah disini ada dan masih konsisten ini di penulis ya sudah berarti itu copyright-nya memang dianggap konsisten nah itu ya itu yang perlu diperhatikan kembali ke sini jadi ini tiga hal ini kalau memang ada ini harus konsisten tapi yang wajib ada itu bagian ini nanti abstract page dan artikel pdf-nya itu kalaupun enggak dicantumkan copyright dan lisensinya sebenarnya enggak apa-apa tapi kalau bagusnya ya dicantumkan sekalian ini yang paling banyak ditolak juga terkait dengan kebijakan biaya publikasi atau biaya proses yang sering ditolak enggak ada kebijakan ininya lupa kan gratis kenapa harus ditulis gratis itu namanya kebijakan maka tetap harus ditulis kebijakannya dalam prosesnya jurnal A, B, C itu tidak ada biaya yang dibebankan termasuk biaya pengiriman biaya proses dan biaya publikasi tulis aja gitu kan selesai clear nah maka harus ada yang kedua kasus yang sering terjadi itu karena nyontek bawaan OJS terutama biaya publikasi nol artinya gratis di fast track review pun ada tulisannya juga gratis terus apa bedanya biaya publikasi itu kan berarti regular review kita anggap itu gratis kok ada tulisan fast track review juga gratis yang regular gratis yang cepat juga gratis apa yang membedakan regular dan cepat nantinya kok keduanya sama-sama gratis maka kalau memang itu hapus banyak terjadi silahkan di cek jurnal bapak ibu ada lagi biaya publikasinya gratis eh di bawahnya ada kebijakan wave keringanan nah yang ringan dari gratis apa lagi nah di cek lagi ini bawaan OJS soalnya biasanya bapak ibu luput ya karena memang bawaan dari OJS nya harusnya dihapus saja ada lagi tidak ada biaya publikasi tapi di deskripsi seperti ada biaya ini biasanya bawaan OJS OJS 2 itu kan atau OJS 3 itu kan ada 0 rupiah angka-angka ditulis di bawahnya itu ada description kan nah di description nya itu bawaan OJS itu bayar loh gak pake note maksudnya artinya masih positif ketika bapak ibu deskripsinya kira-kira begini ketika bapak ibu menerbitkan artikel diterima maka diminta membayar sejumlah uang membayar sejumlah uang ya kan tapi diatasnya yang bagian angkanya tulisannya 0 wah yaitu bentrok lagi ongkoh gratis ongkoh 0 tapi di bawahnya suruh bayar bayar 0 itu gimana transfer dengan 0 0 rupiah itu kan gak bisa nah maka diperhatikan kalau memang gratis 0 di deskripsinya diganti tidak gitu dikasih not atau tidak kan jadi pas ada lagi ini yang sering terjadi juga ada perbedaan biaya publikasi antara sebelum Trinex DOAJ dan setelah Trinex DOAJ tanpa minta update ada temuan biasanya kayak gitu ini remove bukan ditolak ya tapi remove kasusnya karena minta update harusnya ada lagi ini yang kemarin minta ditambahkan mas azar ya mungkin menerapkan withdrawal fee biaya penarikan jadi jadi itu gak lazim ya gak sesuai gak sesuai etika publikasi ketika sebuah jurnal menerapkan kebijakan ketika withdrawal itu suruh bayar itu saya cari-cari ini saya konsultasi dengan mas Tanzil itu memang gak sesuai dengan prinsip komputer of publication etik di COPE itu nah itu gak masuk makanya prinsip etika publikasi itu kan sebenarnya bukan memberi hukuman tapi memberi edukasi maka ketika Dawit Drawelfi itu jangan dihukum menengan disuruh membayar itu kan sama dengan dihukum atau ada lagi yang membuat blacklist itu juga gak boleh itu bahan penolakan juga ini kasus belum pernah saya sih sebenarnya mengalami kasus ini tapi ada teman-teman yang ngasih kasus-kasus maka saya update juga disini dan saya cocokkan dengan kebijakan di etika publikasi kemarin di presentasinya mas Tanzil di kegiatan sebelumnya membahas ini juga jadi jangan sampai berlakukan kebijakan withdrawal fee itu ya mau lebih mahal mau lebih murah kan mas Azhar atau siapa saya lupa yang minta ini ini karena withdrawal fee-nya lebih tinggi daripada atau hampir sama dengan biaya publikasi tapi sebenarnya mau harganya seribu perak pun seribu rupiah pun tetap gak boleh aslinya jadi bukan masalah lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya publikasi tapi karena ada harganya itu itu mengartikan sebuah hukuman berarti itu gak gak sesuai dengan etika publikasi oke selanjutnya yang paling banyak ditolak juga adalah karena bahasa bahasa website ya bukan bahasa artikel ini gado-gado campuran di bagian author guideline biasanya itu masih bahasa Indonesia eh yang lainnya udah bahasa Inggris atau kebalikannya jurnal ini kebijakannya Indonesia semua focus and scoop Indonesia author guideline Indonesia eh bagian publication ethic karena suruh nyontek yang diconteknya masih bahasa Inggris tempel gado-gado lah akhirnya tolak lagi di DOJ itu perhatikan ya jadi gak ada gak ada keharusan untuk menggunakan bahasa Inggris Indonesia pun boleh tapi lihat semua kebijakannya dilihat termasuk dengan menu-menunya ini yang biasanya masih pakai Indonesia menu-menunya loh masih Inggris lihat aja masih focus and scoop eh pas dilihat keterangannya deskripsinya Indonesia masih editorial team eh di bawahnya Indonesia dan lain-lain itu diperhatikan termasuk bahasa di website-nya pastikan bahasa ini website sebenarnya ditulis dengan bahasa bahasa manusia yang baik Indonesia Inggris itu sebenarnya gak jadi masalah dan kadang-kadang juga ada beberapa associate editor atau editor yang jeli ke artikel-artikel ini kasuistik ke artikel itu biasanya sih hanya ke website saja ke artikel itu maksudnya di artikelnya menggunakan bahasa Inggris yang kurang baik misalnya itu kasuistik jarang jarang terjadi selanjutnya perbandingan editor atau reviewer yang sekaligus juga menjadi kontributor ini juga menjadi alasan yang paling banyak ditolak di DOJ pastikan jadi sebelum sebelum sabitnya Bapak Ibu bikin inventaris sir dulu di inventaris dulu per isu pastikan di setiap artikel itu tidak terlalu banyak editor atau reviewer yang ikut menulis pasti ada yang nanya ini berapa harus berapa nah kita ambil perbandingan yang paling aman saja yaitu 25% artinya ketika artikelnya ada 10 yang terbit berarti 25% dari 10 berapa Mas Azhar berapa tuh 2 sekitar 2 berarti hanya 2 saja itu boleh editor atau reviewer ketika lebih dari itu wah ya ini yang pur tadi pur apa pur production tadi ini disini kasus-kasus ini juga masuk kategorinya jadi biasanya kalau saya mau ngindeks suatu jurnal saya gitu misalnya yang saya kelola saya lihat dulu jangan-jangan dulu gak kekontrol dari 10 artikel oh ada 4 misalnya ini pasti ditolak ini maka editor yang menulis juga disitu ya saya tetapkan tidak sebagai editor atau reviewer lagi sudah ya sampai disini saja jadi yang saya list disana itu udah gak ada lagi nama-nama itu ini sering nih yang nanya itu jadi kalau artikelnya 5 25% dari 5 berapa mas? 1 atau kurang dari 1? mungkin 1,5 mas ya 1 tapi kalau kurang dari 1 misalnya akhirnya perbandingannya dari 5 ada 2 berarti kan gede orang agama susah ini oke gitu ya ini terkait dengan diversity tadi keberagaman tadi yang biasanya ditolak itu editor dan atau penulisnya berasal dari universitas yang sama wah ini jurnal lokal kata DOAJ gak masuk minimal jurnal nasional DOAJ itu atau editornya dari Indonesia semua atau dari suatu negara tertentu semua padahal nama jurnalnya pakai embel-embel internasional jurnal wah ini internasionalnya diragukan nah itu makanya menyandang nama internasional juga harus sesuai juga apa isinya nah kalau saya sih saya menganut prinsip internasional itu tidak perlu ada di nama tapi ada di isi artinya saya namanya busur orang Indonesia untuk pindah ke Amerika gak perlu saya ganti nama jadi Josh Bush kan tinggal kemampuan diri saya saja menyesuaikan orang sana akhirnya saya seperti orang internasional nah gitu artinya jurnal juga gak perlu ganti nama sebenarnya nama jurnalnya Indonesia banget bahkan deso banget ya isinya yang di internasional kan editornya yang di internasional kan penulis-penulisnya yang berwawasan internasional tema-temanya tema-tema yang layak dibahas di tema internasional tanpa mengganti nama pun ya sudah jurnal internasional kan gitu yang ketiga adalah ada juga editor yang ternyata bukan keahliannya atau reviewer yang ternyata bukan keahlian jurnalnya hanya gara-gara punya ID Skopus tempel 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 kita banget itu banyak tuh Kang Busro jadi reviewernya kenapa soalnya punya Skopus jurnalnya apa komputer wah komputer wassalam kan gitu jangan cuman karena punya Skopus tempel-tempel nah ini praktek-praktek pragmatis ini namanya ini gara-gara akreditasi harus ketika punya publikasi internasional nanti poinnya gede ya dilihat juga keahliannya kepakarannya jangan asal tempel-tempel nah ini itu ada juga oh lupa saya tulis ada lagi Bapak Ibu mencantumkan editor orang luar negeri itu kadang-kadang ada yang dikontak loh editor-editor itu bener gak menjadi editor di jurnal itu ada di kami yang dikontak soalnya ini ada kasusnya ada yang dikontak gak cuman orang luar negeri sih mungkin random ada yang dikontak aja ya sekahayang sih sepengennya pengen ngontak ngontak pengen gak ya enggak jadi hati-hati pastikan editor atau reviewer yang Bapak Ibu cantumkan disana itu mereka sadar artinya sadar itu mereka mengetahui bahwa mereka itu dijadikan editor di jurnal Bapak Ibu atau dijadikan reviewer di jurnal Bapak Ibu jangan sampai lagi zoom kayak gini ya wah Mas Azhar ini bidang ilmunya pas dengan jurnal saya Mas Azhar pasang ya di jurnal saya Insya Allah kata Mas Azhar baru Insya Allah udah dipasang padahal gak tau juga itu Mas Azhar jurnal saya itu yang mana gitu Wah Mas Busul kan jurnalnya banyak katanya ini yang mana pas dikontak sama pihak Dewa Aje misalnya Mas Azhar bener jadi editor di jurnal A misalnya kata Mas Azhar oh gak pernah wah sudah gak gagal itu Dewa Aje jadi perhatikan juga itu nah ini jumlah reviewer dan diversitas reviewer biasanya yang ditolak itu artikelnya direview oleh satu orang ini gimana mereka yang ngeceknya di peer review sebenarnya peer review proses biasanya itu minimal dua orang reviewer praktek yang baik itu minimal dua orang reviewer apa alasannya dua orang reviewer keyakinan sih kalau saya bayangkan saja Bapak Ibu jadi editor dibantu oleh satu orang reviewer kata reviewer tolak kata saya bagus kok diminta ditolak kaya ragu tapi kalau kata dua orang reviewer tolak dua-duanya ya sudah gimana lagi orang lebih kuat dua orang kan nah lebih ke keyakinan itu artinya keyakinan itu gak sebatas iman tapi keyakinan itu karena ada perbandingan perbandingan catatan-catatan yang jauh lebih banyak akhirnya karena ada jumlah yang lebih maka meningkatkan keyakinan itu seharusnya kecuali kasuistik ya artikonya Dekan mau gimana lagi kata reviewer ditolak juga harus terbit misalnya wah ya itu bukan prinsip yang baik lagi etika yang baik lagi tapi antum a'lamu biumur duniakum anda lebih tahu sesuatu perkara dunia anda lah ini biasanya ditolak juga banyak dari reviewernya berasal dari institusi yang sama berarti berasal lokal tadi ya sama seperti editor ini juga banyak dan sama seperti editor peer review berasal dari orang-orang yang bukan keahliannya nah itu juga ditolak ketahuan kok keahliannya dimana itu kan ada google scholar-nya ada orchid-nya ada sintanya ada skopus ID-nya misalnya nah itu bisa dilihat dari situ wah ada nama mas busro di jurnalnya mas azar ini linguistik mas azar itu ngapanya itu linguistiknya misalnya selanjutnya adalah banyak jurnal yang ditolak gara-gara tidak open access ada artikel yang gak bisa diunduh ada sih pdf-nya tulisannya ada tapi pas di klik blank biasanya yang baru-baru pada pindah itu pindah server itu lupa dipindahin juga folder artikelnya jadi blank aja ya sudah wah salam yang kayak gitu-gitu jangankan di DOAJ di asesor akreditasi juga bermasalah kalau kayak gitu apa yang mau dimilai kata asesor bersih putih gini gak ada dosa katanya wah ya segitu ya nah itu atau tidak bisa diunduh yang kasus kayak tadi yang nomor dua pdf artikelnya tidak tersedia tapi terlihat seperti regular issue padahal itu in press misalnya in progress itu bisa jadi kena model kayak gini tuh biasanya alasan penolakan juga nah yang poor production procedure ini biasanya waktu di cek kan kadang-kadang bapak ibu di pdf-nya ada artikel submit tanggal berapa artikel review it tanggal berapa artikel publish tanggal berapa pas dilihat dari apa namanya submit sampai ke publish eh kurang dari dua minggu wah itu masalah ada kasusnya di kami semuanya aman kebijakan yang lainnya gak ada yang aneh-aneh ah di pdf kelihatan kurang dari dua minggu ditolak padahal di akreditasi lancar-lancar saja nah dua apa namanya indikator yang berbeda ya idealnya memang jangan sampai kurang dari dua minggu itu cepat banget itu termasuk kategori ini juga ada autor guideline yang tidak kita hati sendiri oleh pengelolanya artikel terbit gimana autor guideline-nya gimana beda-beda wah itu ini kasuistik jarang sebenarnya terjadi alasan penolakan tapi ada artinya ketika misalnya asesorat atau editor Dewa AJ Mas Ratodi itu lagi lagi gak banyak kerjaan ya sampai ngulik kemana-mana wah ya ini misalnya ini misalnya Mas Azar misalnya lagi lagi banyak apa lagi santai banget bisa sampai ngecek kesini-sini ya bisa jadi ini ini bukan hanya Dewa AJ sebenarnya penulis pun bingung nantinya jadi Bapak Ibu itu jangan sampai hanya sepragmatis Dewa AJ itu Dewa AJ itu mencoba memberikan best practice sebenarnya ini yang yang bagusnya ini yang bagusnya jadi ketika ada beberapa hal yang tidak diikuti berarti belum ideal gitu saja ada juga pernah mendapati termasuk kategori ini juga dalam suatu isu itu ditulis bersama ada lima artikel artikel pertama ditulis Mas Azar sama saya sama Busro artikel kedua ditulis Mas Azar sama orang lain nongol lagi Mas Azarnya ini walaupun penulis terakhir Mas Azarnya artikel ketiga Mas Azar nongol lagi wah sudah ini kebanyakan keroyokannya Mas Azarnya mahasiswanya banyak jadi membimbing banyak mahasiswa dan artikelnya diterbitkan di satu isu yang sama ditulis bersama-sama namanya nongol lagi nongol lagi biar kutipannya banyak biar Google Scholar isinya banyak ada yang kayak gitu ada teman saya juga ada maksudnya ya sudah apalagi kalau konferensi itu satu konferensi itu satu orang kadang ada lima artikel sepuluh artikel nah kembali ke sini praktek semacam ini ini kurang baik jarang kasusnya ada penolakan ini tapi pernah ada saya ada yang lapor ke saya jadi maka saya update di sini terakhir yang sering ditolak juga karena di jurnalnya mencantumkan indexing indexing yang indexing itu memberikan layanan metrik pemeringkatan yang metriknya dianggap misleading ya walaupun Jeffrey Bell ini kontroversial ya kita bisa ikuti ini misalnya contoh-contoh indexing yang metriknya dianggap misleading nah ada ini cek jurnal bapak ibu ada side factor nggak ini sering muncul nih di jurnal-jurnal kosmos juga sering muncul kopernikus juga sering muncul cek lagi ada itu nggak aduh gimana kengusro jurnalnya terlanjur sudah terindeks di yang dianggap misleading tadi itu ya nggak masalah terindeks mah nggak apa-apa bagus malah terindeks mah jangan-jangan ada orang kesasar ke website jurnal kita karena mereka lihatnya juga website abal-abal loh terus kalau nggak masalah kenapa jadi masalah loh bingung sendiri itu kalau jurnal bapak ibu sudah terindeks di sana jangan dicantumkan di website-nya saja karena ketika dicantumkan di website seolah-olah bapak ibu itu mendukung kemis leadingannya dan ketika bapak ibu cantumkan bapak ibu itu juga membuat penulis tertipu juga akhirnya oh hibah nih harus di impact factornya satu koma sekian misalnya di jurnal bapak ibu ada yang benar ditulis impact factornya satu koma sekian tapi impact factornya bukan milik web of science ya sudah itu menipu namanya menipu penulis karena brand impact factor itu dimiliki oleh web of science dengan perhitungan sendiri rumus sendiri kenapa yang lebih pentingnya ini bukan hanya merek-merek merek-merek indexingnya tapi yang lebih penting menurut saya dari Jeffrey Bell ini Jeffrey Bell memberikan indikator ya kenapa indexing-indexing tadi itu dianggap misleading jadi bisa jadi di Indonesia ini misalnya RJI ini misalnya membuat indexing sendiri jangan sampai masuk kriteria ini juga kan misalnya informasi-informasinya ini gak jelas siapa yang organisasi mana atau siapa yang membuat indexing ini timnya siapa lokasinya dimana gak jelas ini organisasinya indexing-indexing itu itu masuk ke kategori juga misalnya juga ada yang indexing yang biar impact factornya muncul itu bayar dulu ada banyak malah jadi mereka itu promonya enak bisaan jurnal kita tiba-tiba ada di sana aja terindeks tapi tanpa impact factor tanpa nilai ranking nanti ada email kalau rankingnya pengen dikalkulat ditulis dihitung maka bayar sekian nanti muncul bisa dilihat nah itu ciri-ciri ke abal-abalannya juga ke misleading-nya juga skornya juga kadang-kadang itu naik terus tiap tahun jurnalnya skornya naik terus impact factornya ini aneh padahal kan naik turun seharusnya karena bayar ya naik itu kan misalnya selanjutnya metric yang digunakan sih sebenarnya nggak ada yang baru mereka cuma pakai metrik H-indeks Google Scholar misalnya banyak yang kayak gitu nah yang paling sering itu ini untuk menipu soalnya untuk mengelabui penulis metrik-metrik itu menggunakan istilah impact factor karena impact factor ini menjadi kata ajaib hibah dan lain-lain kan pakai tulisan ini naik pangkat guru besar ini kan pakai istilah impact factor-impact factor ini keenam metodologi untuk menghitungnya juga nggak jelas nggak original pakai Google Scholar misalnya Sintai itu kan ada rumusnya sendiri kan nah itu kan berarti jelas kan nah itu itu hal-hal yang biasanya menjadi alasan penolakan jurnal Bapak Ibu untuk diindeks oleh DOAJ itu kira-kira yang bisa saya sampaikan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih